Saya Iqbal, sekarang kita akan membahas tentang SKL, sifat kolligatif larutan. Sebanyak X gram CO NH2 dan MUR2 dengan MR60 dilarutkan ke dalam 468 gram air dengan MR18. Sehingga tekanan uap jenuh larutan pada teperatur 30 dajah celcius adalah 28,62 mHg. Jika pada teperatur ini tekanan uap jenuh air murni sama dengan 31,8, harga X adalah W. Sekarang kita buat yang diketahui dulu. Yang diketahui itu ada gram dari telarut. gram dari telarut, banyak dah. GT GT itu sama dengan 468. Sekarang MRnya. MRnya sama dengan 60. Yang lainnya lagi. tekanan uap jenuh larutan. Berarti B sama dengan DO dikali XB. diketahui tekanan uap jenuh larutannya itu 28,62 mHg. Sama dengan diketahui juga tekanan uap jenuh air murni nya itu 31,8 mHg. diketahui juga tekanan uap jenuh air murni nya itu 28,62 mHg. Kita dapatkan 28,2 mHg dibagi 31,8 mHg. jadi kita dapatkan 0,9 mHg. XBnya dapat 0,9 mHg. Sekarang XB itu... XB itu sama dengan NP. per Np tambah Nt. Mol pelarut per mol pelarut tambah... Sekarang kita ketahui juga kan. XB itu 0,9 mHg. Sama dengan NP. NP gram pelarut. Gram pelarut itu adalah air. Air diketahui gram pelarutnya 468 per ml air. 18. Oke, 18. Dibagi NP. NP lagi sama aja kan sama di atas. Iya betul sekali. 0,8 mHg. Ditambah Nt. Nt nya berarti X kan. Gram yang ditanyakan. Sedangkan diketahui ml nya 60. 60. Oke. Kita bagi... 68 bagi 14. 8. Bagi... 18. Itu sama dengan... 26. Jadi... Sama dengan... 26 per... 26. Tambah X. Per 60. Sama dengan 0,9. Oke. Kita pindahin ke sini. Oke. Di sini. Jadi... Asik sekali hitungan ini. Jadi... 26. Sama dengan... 0,9 x 26. Oke. 0,9. Itu sama dengan... 23,4. 23. Ditambah... 0,9 x per... 60. Kita dapatkan... 26. 43. 26 dikurang 26. Yaitu... 23,4 dikurang 26. Sama dengan... 2,6. 2,6. Sama dengan... 0,9 x per... 60. Langsung pindahkan semuanya. 60. 60. Dikali... 2,6. 0,9. Sama dengan... X. Oke. Apa yang bisa dilakukan dengan ini? Tentu saja kita kalikan. 60. Dikali... 2,6. Sama dengan... 156. 156. Dibagi 0,9. Sama dengan... 173. H. Oke... Jawabannya adalah... B. Sangat mudah. Terima kasih.